Berada di kawasan perbukitan Menorai menjadi berkah bagi sejumlah perempuan di Pedukuhan Pucanggading, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Daun jati, daun lanang, hingga daun jarak dan aneka bunga mudah didapatkan di pakarangan warga. Selain mudah didapat, penggunaan bahan tersebut dinilai lebih ramah lingkungan. Proses pembuatan batik ini melalui tahap yang cukup panjang. Berbagai jenis didaunan ini ditata sedemikian rupa di atas kain sutra atau katun yang sebelumnya sudah melalui proses pencucian. Setelah disusun, selembar kain kembali diletakkan di atasnya, lalu ditutup selembar plastik dan setiap ujungnya dilekatkan ke lantai. Agar motif daun dan bunga ini muncul, ibu-ibu ini harus menekan daun tersebut dengan cara diinjak. Setelah tahap ini, kain kemudian dikulung dan selanjutnya dikukus selama 4 jam agar motif yang dihasilkan benar-benar sempurna. Kerajinan ekoprin ibu rumah tangga ini sudah dirintis sejak 2020 silam. Hingga kini, kerajinan tersebut makin disukai bahkan mulai dikenal luas hingga di sekitaran Pulau Jawa. Sebanyak 22 orang dalam kelompok perajin ekoprin ini, seluruhnya merupakan ibu rumah tangga yang setiap hari mampu menghasilkan 20 kain ekoprin. Dan hasil karyanya mampu membantu menopang ekonomi keluarga. Untuk pekerja itu kan kita, satu kelompok itu ada 22 orang. Jadi kita bersama-sama ber-22 itu untuk mengerjakan setiap kegiatan. Pemasarannya kemana saja? Kalau untuk pemasaran, akhirnya kita sudah sampai ke luar wilayah, tapi masih di wilayah Pulau Jawa. Batik ekoprin harga mulio karya ibu rumah tangga ini dijual kisaran 200 hingga 300 ribu rupiah untuk jenis kain katun. Dan bahan kain sutra dijual kisaran 500 ribu rupiah. Warna alami yang dihasilkan dari dedaunan ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta batik. Menarik ya barang-barangnya, terutama kain-kain baju-baju seperti ini kan jarang ya. Jadi masih limited gitu lah Pak, jadinya menarik bagi saya. Kenapa milih batik ekoprin dengan batik biasa atau seperti apa? Kalau batik biasa kan di tempat-tempat lain kan udah banyak ya Pak ya, tapi kalau yang ekoprin kayak gini tuh masih terbatas. Jadi kalau mau pakai itu jadi ya kayak trans-center sendiri gitu. Selain dijual melalui gerai ataupun pameran, batik ekoprin ini juga dipasarkan melalui media sosial. Tak hanya sekitaran Kulonprogo saja, penjualan batik ekoprin harga mulio ini juga merambah pasar di Pulau Jawa mulai dari Jakarta hingga Surabaya. Ahmadi, Kompas TV, Kulonprogo, Yogyakarta.